Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision Fx. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vision Fx. Kemudian seperti biasa teman-teman mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini kondisinya sedang kurang sehat. Kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan finansial mari kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar. Oke teman-teman hari ini kita akan berbicara tentang BINEN dan kaitannya dengan BINETWORK teman-teman. Jadi BINEN ini adalah sebuah market raksasa yang ada di dunia kripto ini memiliki total aset sekitar 69 miliar USD kemudian untuk spot trading volumenya per 24 jam itu sekitar 12 miliar USD atau 351 ribu bitcoin teman-teman. Ini adalah sebuah market yang sangat luar biasa dan kalau misalkan BINETWORK bisa listing di sini ini adalah sebuah perkembangan yang luar biasa bagi ekosistem BINETWORK teman-teman. Nah yang menariknya di sini ada sebuah postingan menarik dari sebuah akon di twitter yang bernama Paynews ini dengan 23 ribu follower ini ada sebuah pengumuman besar yang telah mengguncang dunia kripto. Jadi BINETWORK saat ini sedang menguji koneksi ke salah satu bursa kripto terbesar di dunia yaitu BINEN teman-teman. Jadi postingan ini atau pengumuman ini menandai langkah penting dalam pengembangan proyek ini yang juga bersiap untuk pembaharuan roadmap versi 2 yang sangat dinantikan yang dijadwalkan akan dirilis pada bulan Desember. Sekarang mari kita selami detail penting tentang koneksi ke BINEN dan apa yang bisa diharapkan dari pembaharuan roadmap versi 2 yang akan hadir nanti di bulan Desember teman-teman. Sekarang kita akan berbicara apa artinya bagi BINETWORK apabila BINETWORK terkoneksi dengan BINEN teman-teman. Jadi BINETWORK yang didirikan oleh Core Team dengan pengalaman teknologi yang luas ini telah mencuri perhatian dalam dunia kripto karensi. Langkah dari Core Team untuk terhubung ke BINEN ini adalah sebuah berita besar dan telah diterima secara hangat oleh komunitas PIN di seluruh dunia. Terhubung ke bursa besar seperti BINEN akan membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk membeli, menjual, dan bertransaksi P dengan lebih cepat dan mudah teman-teman. Bagi para pemegang P atau para holder ini akan membawa peluang baru untuk likuiditas dan penggunaan token mereka. Dengan akses ke BINEN para pemegang P akan memiliki lebih banyak kendali atas aset tinggi talam mereka dan memungkinkan mereka untuk melaksanakan berbagai strategi perdagangan. Jadi kalau kita lihat teman-teman untuk BINEN hari ini ada tulisan belum melisting tetapi BINEN kalau saya lihat ini memantau perkembangan harga dari PINetwork IOU teman-teman. Kalau kita lihat di sini harganya 36,59 dolar untuk harga PINetwork IOU yang dipantau oleh BINEN. Penting untuk dicatat bahwa PINetwork saat ini berada dalam fase pengujian untuk koneksi ke BINEN. Jadi ini berarti ada proses yang harus dilalui sebelum integrasi ini menjadi resmi. Para pengguna dan pemegang P harus memantau perkembangan ini dengan cermat dan bersiap untuk langkah selanjutnya teman-teman. Kemudian kita akan berbicara roadmap versi 2 pada bulan Desember. Selain berita menarik tentang menghubungkan ke BINEN, PINetwork juga bersiap untuk pembaharuan roadmap versi 2 yang dijadwalkan akan dirilis pada bulan Desember. Detail tentang pembaharuan ini masih di selimutin misteri tetapi harapannya sangat tinggi di dalam komunitas teman-teman. Pembaharuan roadmap versi 2 adalah langkah penting dalam pengembangan BINetwork. Ini membawa peluang untuk perbaikan fitur kemudian peningkatan pengalaman pengguna dan potensi pertumbuhan yang lebih besar. Dengan persiapan yang matang, BINetwork bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para penggunanya dan untuk melakukan perkembangan positif yang akan mendukung ekosistem kriptokaransi yang mereka miliki, teman-teman. Seiring berjalannya waktu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami implikasi lebih dalam. Bagaimana koneksi P ke BINEN akan mempengaruhi nilai P, kemudian apa yang bisa diharapkan dari pembaharuan roadmap versi 2 dan apa perubahan yang akan terjadi dalam ekosistem BINetwork. Jadi penting untuk memahami bahwa pasar kriptokaransi itu bersifat dinamis dan perubahan cepat dapat mempengaruhi nilai aset digital. Analisis mendalam dan pemantauan perkembangan proyek adalah penting bagi siapapun yang terlibat dalam kriptokaransi, khususnya BINetwork, teman-teman. Koneksi ke BINEN dan pembaharuan roadmap versi 2 ini akan membawa dampak positif potensial yang signifikan. Yang pertama, koneksi ke BINEN akan memudahkan pengguna atau para pionir untuk melakukan perdagangan P dengan likuiditas yang lebih baik. Sementara BINEN kita tahu adalah salah satu bursa terbesar di dunia ini menawarkan berbagai pair perdagangan memungkinkan pengguna untuk bertransaksi P dengan berbagai kriptokaransi lainnya. Selain itu juga koneksi ke bursa besar seperti BINEN ini dapat memperkuat citra dan kepercayaan pada PINetwork dan ini menunjukkan bahwa proyek ini serius dan memiliki potensi nyata di dalam dunia kriptokaransi. Pembaharuan roadmap versi 2 juga menawarkan potensi yang menarik teman-teman dengan fitur-fitur baru yang diharapkan PINetwork dapat lebih memperkuat dirinya sebagai pemain utama di dalam ekosistem kriptokaransi. Jadi fitur-fitur baru yang diantisipasi mungkin akan mencakup integrasi layanan pihak ketiga, peningkatan keamanan, atau perbaikan skalabilitas jaringan. Berita tentang kesiapan dari PINetwork untuk menghubungkan dirinya dengan BINEN dan persiapan untuk pembaruan roadmap versi 2 telah memicu kegembiraan di dalam komunitas. Ini adalah perkembangan yang menarik dan menjanjikan yang bisa mendorong PINetwork ke level selanjutnya. Namun sifat dinamis dari dunia kriptokaransi menekankan perlunya pemahaman dan analisis yang akurat untuk beradaptasi dengan perubahan di ranah kriptokaransi. Jadi kita akan terus memantau perkembangan ini dan memberikan informasi lebih lanjut saat detail lebih lanjut tentang koneksi PINETwork ke BINETwork dan pembaruan roadmap versi 2 itu tersedia teman-teman. Oke teman-teman demikian update informasi ini. Semoga ini adalah sebuah informasi positif. yang akan mengembangkan ekosistem PINetwork lebih baik ke depannya. Karena kalau kita bicara koneksi ke BINET, kalau ini memang benar di uji coba berarti ada peluang untuk roadmap versi 2 ini di bulan Desember kemungkinan akan berbicara tentang Open MyNet teman-teman. Karena kita berbicara tentang koneksi menuju BINET di dalam coding yang diposting oleh PINews ini. Demikian update informasi ini. Jangan lupa klik petirnya dan diseruput kopinya mumpung masih panas. PIN dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.